Seseorang pria yang mengaku anggota kepolisian diamankan unit resursa kriminal Polsek Cisarua, Bandung Barat. Polisi gadungan tersebut di ringkus di Kampung Cihideng, Desa Cihideng, Kejabatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Selasa kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pria berinisial DS ini adalah polisi gadungan yang sudah menipu sejumlah korban di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Cimahi. Modus pria bertato tersebut berpura-pura menjadi petugas kepolisian berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia kendaraan bermotor dengan sasaran pelajar. Dalam aksinya pelaku memberhentikan korban lalu menanyakan kelengkapan surat kendaraan kepada korban. Untuk lebih meyakinkan korban bahwa dirinya polisi dan juga untuk menakut-nakuti korban, DS pun kerap memperlihatkan senjata api yang disimpan di balik celana samping. Laiknya polisi asli yang tentunya senjata tersebut merupakan replika. Kepolsek Cisarua Kompol Ihwan menjelaskan, sebelum korban diperintahkan mengikuti Kepolsek Cisarua, para korban pun diminta untuk memberikan handphone sebagai jaminan agar korban tidak kabur. Saat di pertengahan jalan korban diperintahkan untuk mendahulunya dan DS pun langsung kabur. Ini modusnya mereka mengaku anggota polisinya yang sedang melaksanakan kerajaan kendaraan bermotor. Mereka mendatangi anak-anak remaja, anak-anak sekolah, dan langsung menanyakan surat-suratnya. Dipastikan surat-surat tidak ada, langsung mereka akan dibawa ke Polsek Cisarua. Sebelum dibawa ke Polsek Cisarua, pelaku meminta HP-nya dulu sebagai jaminan agar korban tidak kabur. Aksi razia polisi gadungan yang dilakukan oleh tersangka sebetulnya terjadi Juli lalu. Namun terbongkar setelah adanya laporan dari para korban, Tepat pada 10 September di sekitar Ekswisata Kampung Gajah Cihideng, DS diamatkan oleh seorang sekuriti dan serahkan kepada pihak kepolisian. Polisi gadungan tersebut disangkakan Pasal 368, Jungto 372, Jungto 378, Jungto 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Al-Gim Muhammad Gifari, Bandung TV